Intro Ini saya baca hasil pertemuan yang dikasih judul Sulhu al-Bantania Bismillahirrahmanirrahim Dengan ini kami Zuryat Walisong dan juga Zuryat Ba'alawi atau Habait yang hadir Menyepakati surat kesepakatan bersama ada 6 kesepakatan Yang pertama menghentikan untuk saling menghina dan saling mencaci magi Ini adalah suatu bentuk framing yang tidak tepat Kenapa? Siapa yang selama ini mencaci magi Nasab Walisongo? Siapa yang selama ini mengatakan Nasab Walisongo palsu dan terputus? Siapa yang menghina Kesultanan Nusantara selama ini? Bahkan ada pernyataan disitu yang namanya Idrus Al-Mazhur Yang pernah membuat postingan tentang DNA Ngawur sekali bahwa guanin salah satu asam nukleotida Bahasa nukleotida itu dibilang haplogrup G Ini orang gak ngerti genetik, ngomong genetik Kemarin mengatakan bahwa Nasab Sultan Brunei abal-abal katanya Pikirin logikanya Kok ada natgib internasional seceroboh ini ngeluarin sahada? Ya bisa aja Abal-abal, terima duit, selesai Berapa banyak keturunan Raja Brunei yang dibikinin? Dibikinin, apa urusannya? Tawa aja lah, yang begini-begini nih Gitu ya, jadi Bapak Ibu Bisa jadi nanggobahnya abal-abal, benar tapi abal-abal Ini kan ngawur, ini bisa dituntut secara hukum Kalau dilaporkan kepada kedubes Brunei Sultan Brunei ini bisa minta pertanggung jawaban Dan pemerintah Indonesia harus menjawab dan menindaknya Kapan keluarga wali Songo itu menghih dan mencacimati Baalawi? Selama ini ya mencium tangannya, menghormati, beruhus mudon Tetapi ketika tamu yang kurang ajar, yang kita muliakan Kemudian menghina kita Maka wajib untuk disikapi dan dipertanyakan balik Betul nggak? Kemudian yang kedua Tidak mentoen nasab orang lain Karena hal tersebut merupakan perbuatan orang kafir jahiliah Dia sendiri selama ini menghina nasab orang yang putus Menghina nasab orang lain sebagai menuduh orang lain Inti rot, nggak punya keturunan Atau garis perempuan putus, macam-macam lah dalihnya Ketika kemudian keluarga wali Songo Membuktikan dirinya Buku nasabnya silsilahnya tersambung dan diakui oleh nakoba internasional Dan mendapatkan isbat Dan kita balik bertanya kepada mereka Kemudian mereka merasa terdolini Ini namanya playing victim Namanya mereka ini adalah pura-pura menjadi korban Setelah kemudian ditanya balik secara ilmiah Kemudian merasa terdolini Padahal kita lah yang sekian ratus tahun Sejak zaman penjajahan Kita yang dirasisi dan didolini Ini perbuatan Terus kemudian yang ketiga Tidak akan bertak asut Dan Tafakur membanggakan nasab Hingga berlebihan dan merendahkan nasab orang lain Sehingga menyakiti saudara sesama muslim Ya ini untuk mereka lah, bukan untuk kita Selama ini kita nggak pernah seperti itu Kemudian yang keempat Kami sepakat untuk melakukan kerjasama Membentuk tim mencari fakta segala Asia Tenggara Dalam penelusuran dan pelurusan nasab Nah ini nggak perlu disampaikan dengan Mbak Alawi Ini yang pernah keluarga Wali Songo pasti melakukan itu Kita ini sudah tanya ke banyak lakobah dunia Nggak perlu dicatat untuk mendapatkan persetujuan dari Mbak Alawi Nggak ada urusannya Karena Wali Songo adalah sayyid syarid betulan nabi yang asli Baik dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan Tetapi Mbak Alawi yang mengklaim sebagai keturunan lurus waki-laki Adalah batal dari tiga sisi Dari sejarah, dari kitab nasab, dan dari genetika Mutlak batal Yang kelima Bila mana ada mohibin Atau pengikut kami yang masih melakukan cacimaki kepada saudara muslim Atau lama membela kami Maka kami akan menegurnya dan berusaha menghentikannya Kemudian nomor enam Tidak akan memprovokasi siapapun untuk permusuhan sesama muslim Atau bangsa tanah air Saya tanya Ketika saya menyebut A'a sebagai orang Sunda Saya rasis nggak? Nggak Ketika saya menyebut Anda sebagai orang Madura Rasis nggak? Menyebut Anda sebagai orang Aceh Orang Badui Atau orang Jawa Saya rasis nggak? Nggak Ketika kita mengatakan bahwa Mbak Alawi Secara tes genetika Tes DNA Dan ini diisbat sendiri oleh lembaga Genetika Yahudi Internasional Amerika Mereka sebagai bagian dari keluarganya Dan kita menyebut mereka sebagai Yahudi Rasis apa tidak? Nggak Rasis itu adalah ketika merendahkan ras orang lain Dan merasa dirinya rasnya lebih tinggi Itu yang rasis Dan itu mereka selama ini Jadi jangan dibalik dong Jangan playin victim Saya marah ini dengan framing seperti ini Ini nggak benar Dan saya yakin ini dari awal sudah Kita yakini ini ada setting Dan ada skenario Kenapa? Tadi malam Go Suat dengan rombongan Itu ada pertemuan yang sangat-sangat penting dan strategis Saya tidak ikut Kenapa saya tidak ikut? Karena saya mendampingi Saudara saya Keluarga kita semua Doktor genetik Yaitu Mas Sugeng Sugiharto Dan kawannya Ada dua yang mau mendampingi Untuk dijanjikan panitia Dan panitia ngomong sendiri loh Di channel Pemocara dengan KBN Nusantara Mengatakan bahwa Kami akan menghadirkan pakar genetik Tetapi sampai malam Tidak akan jemputan Bahasanya Pak Karena kami sudah kehabisan Biaya ongkos Untuk memberikan Fasilitas Pertanyaannya Kami datang Tidak mencari makan Dan tidak mencari uang receh Pakar genetik Kita dokter Bukan pengemis Bukan orang-orang Yang akan berkata bohong Atau berkata Hanya tidak benar Demi uang Tidak Mereka sekolah susah Dengan tirakan Dengan disiplin ilmu yang kuat Dan ketat Dan jangan merendahkan ilmu mereka Seolah-olah Kalau mereka itu tidak datang Kemudian hanya mengharapkan uang Salah Ini pengginaan dan pelecehan Kepada keilmuan seseorang Ditunggu sampai malam Tengah malam Jawabannya kurang lebih seperti itu Kami tidak punya biaya lagi Untuk memberikan Fasilitas Atau Bahasa Ngasih uang sakula Tidak berharap itu Karena panitia menjanjikan Akan dijemput Dan ada sesi untuk genetik Memberikan pakar genetik Memberikan pencerahan Masalah genetika Dan forum di UIN Seminar Sudah jelas pakar genetik Empat-empatnya Dan saya yakin seluruh pakar genetik Seluruh dunia Mensepakati bahwa Progrup G Tidak mungkin menjadi Keturunannya J1 Karena dianggap bahwa Ilmu genetika ini Menjadi momok Menakutkan badi mereka Maka tadi malam itu Saudara saya sampai Tidak tidur semalam Menunggu Jemputan dan jawaban mereka Sehingga saya berkorban Menunggu saudara saya Doktor Sugin Sugiyarto Dan salah seorang yang sudah stand by Dan saya tidak mengikuti Goswad untuk agenda-agenda yang Jauh lebih penting Dibanding pertemuan di Banten Dan Alhamdulillah Kiai Imaduddin Usman Tidak hadir di Banten Kiai Imaduddin Usman Dan Tuba Kusmur Fadil Dan sebagian besar Dari keluarga kita Menghadiri pertemuan di Cirebon Baik itu dengan Pondok Pesantren Maupun dengan Salah satu kesultanan di Cirebon Dan ini jauh lebih penting Daripada kita mau diadu domba Dengan forum yang tidak jelas Kenapa tidak jelas? Lawong ini belum pasti tahu Ini emas atau kuningan Kok mau diperdebatkan dokumen-dokumennya Uji dulu kadarnya Emas atau kuningan? Baru dilihat dokumennya Ini kalau orang waras Dan orang punya ilmu Kalau orang yang tidak pakai akal waras Rebut dokumennya Tapi ternyata setelah dites Kadarnya bukan emas Tapi kuningan Maka ini sama dengan forum yang Menyesatkan Dan Laskar NKRI Laskar Alap-Alap Matar Dan seluruh Laskar di Nusantara Akan melawan seruan yang tidak benar ini Dan kita tidak akan bisa dibungkam Untuk menyuarakan kebenaran Seluruh anak bangsa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjaga! Berjaga! Berjaga!